Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Masjid Ungu Kamal Pimpinan Cabang Muhammadiyah, PCM, Bandongan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Dihadiri ratusan jamaah warga Muhammadiyah pada gelar wicara atau tanya jawab tentang Islam dan Demokrasi Ketua PWM Jawa Tengah Momentum tersebut memang sudah dinantikan warga yaitu pengajian akbar bertema Islam dan Demokrasi dengan pembicara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Dr. Tafsir Magister Agama Pengurus Takmir Masjid Ungu Kamal yang juga Direktur MBS Bandongan Arief Rohman Fakihuddin mengatakan MBS hadir untuk memenuhi upaya mencetak kader persyarikatan Muhammadiyah yang berilmu, soleh, dan berahlakul karimah Melalui acara dalam pengajian bersama di Masjid Ungu Kamal Ia berharap infak warga Muhammadiyah terus meningkat guna memenuhi kebutuhan biaya pembangunan MBS sebesar 2,5 miliar rupiah Yang saat ini baru terkumpul 500 juta rupiah Kegiatan Omabon Masjid Ungu Kamal Bandongan mengadakan beberapa kegiatan Hari ini kita ada talk show yang diisi oleh beliau Ustadz G. Haji Tafsir Kemudian yang kedua kita ada bazar Dan kemudian yang ketiga kita ada pembagian sembako bagi kalangan buah pak dan fakir miskin Nah, Alhamdulillah kegiatan ini tidak lepas juga dari keinginan kita untuk membesarkan nama baik Muhammadiyah Putri School Alhamdulillah untuk penggalangan dana yang kita laksanakan dari target yang kita carangkan sebesar 2,5 miliar Alhamdulillah ini sampai hari ini, perhari ini sudah terkumpul kurang lebih 500 juta Ya, dari situ kita masih ada kekurangan sekitar 2 miliar rupiah Ya, harapan kita ini bisa segera terselesaikan Dan Alhamdulillah pembangunan, proses pembangunan pun sudah dimulai Dan semoga bisa segera diselesaikan Kami mohon dukungan, tentu dan doa para jamaah sekalian MBS mengemban misi menerapkan disiplin berasrama, ibadah wajib dan sunnah sesuai syariat Islam Menyiapkan calon pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, berwawasan luas serta bertanggung jawab, terang Arif Terkait acara pengajian bulan Ramadan Arif menyampaikan bahwa insya Allah selama bulan Ramadan ini di Masjid Ungu Kamal menyelenggarakan berbagai macam kegiatan Yang pertama, mengadakan kegiatan buka bersama Dan yang kedua, kajian menjelang buka bersama Kemudian ada tablik akbar, juga mengadakan bazar bersama Lazismu Bandongan Juga mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian zakat untuk Sabi Lillah dan Duafa yang berkolaborasi dengan Lazismu Bandongan Selain itu, dalam bulan Ramadan juga digelar festival Ramadan yang isinya terkait perlombaan anak Seperti lomba pidato, lomba hafalan ayat-ayat Al-Quran dan lomba yang lain Termasuk salah satunya lomba mewarnai dengan slogan atau tema Ramadan bareng-bareng Jadi tema bersama-sama ini wujud adanya kebersamaan amalan usaha Muhammadiyah Bandongan Yaitu SMP, SMK, SD, TK, dan lain sebagainya Beserta Aisyah dan Klinik Kesehatan, tandasnya Alhamdulillah setiap 3 bulan sekali kita bisa membagikan untuk Sabi Lillah Yang ini banyak guru-guru yang belum sertifikasi yang bukan tadi Aum Muhammadiyah Kemudian Lazismu Bandongan ini berdiri sekitar tahun 12, sekitar 12 tahun sampai sekarang Kemudian program Lazismu Bandongan tidak saja membagi-bagi jagat, invasional, tapi ada pemberdayaan ekonomi Tidak cuma membagi langsung, tapi mesti ada event Misalkan malam ini acaranya ada di Umukamal Kemudian nanti malam ada pembagian jagat yang ada di Ngedowo Di situ ada acara pembagian mesis bekerja sama dengan baik Umal yang ada di desa itu Sabi Lillah berkembang tidak saja untuk guru-guru yang bekerja di Amal Ustamadiyah Tapi agak sekarang barusan mendirikan MBS, boarding school Harapannya Ramadan ini menjadi momen kebersamaan tidak hanya di internal warga Muhammadiyah Atau amal usaha Muhammadiyah saja, tetapi juga merangkul jamaah masyarakat umum lainnya di Kecamatan Bandongan Supaya ada kedekatan antara warga dan jamaah secara umum Ketua PWM Jawa Tengah Dr. Tafsir mengatakan, prinsip dasar dakwah Muhammadiyah adalah mudah dan bergembira Yaitu mudahkan jangan dipersulit dan buatlah gembira agar warga tertarik untuk mengikuti kegiatan Tentang demokrasi Tafsir menyampaikan bahwa Islam menentukan pemimpin itu wajib Karena umat harus ada pemimpinnya Tetapi juga nahi mungkar atau mengingatkan jika pemimpin melakukan kesalahan dengan cara yang bijak dan baik Tema hari ini pengajiannya menurut saya tema yang lumayan tinggi ya Karena temanya Islam dan demokrasi Maka tadi banyak apalagi terkait dengan selesainya pemilu Maka mendirikan Tetapi disampaikan bahwa ketika sudah menjadi keputusan Maka semua harus tunduk dan itulah demokrasi Siapapun kalau sudah memilih keputusan Maka mengikat semua dan bekal dengan hubungan lebih banyak Termasuk pemilu dan bebas di Indonesia Maka kembali kepada keperibadian Muhammadiyah Kalau di dalam keperibadian Muhammadiyah Membutuhkan kalau Muhammadiyah membantu pemerintah Di dalam poin 9 di keperibadian Muhammadiyah Yang jumlahnya ada 10 Bisa menyebabkan membantu pemerintah Serta kerjasama dengan golongan lain Ini adalah membangun dan dalam memelihara dan membangun negara Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Yang ditunjukkan Apapun kalau sudah kenal keputusan DMK Maka Muhammadiyah harus menerimanya Sesara gentleman Dan itulah sifat demokrasi Dan Islam dalam manil Muhammadiyah Menerima demokrasi Demokrasi itu sah dalam isyam Sebab itu merupakan urusan duniawi Dalam rangka menyusun pemerintahan Sedangkan sistem demokrasi bukan produk Islam Tetapi Islam melaksanakan demokrasi Sudah sejak zaman dulu Yaitu musyawarah pada setiap pembuatan keputusan Dimana hal tersebut juga merupakan cerminan demokrasi Musyawarah untuk membuat keputusan diserahkan kepada umat Tafsir memberi contoh saat pemakaman Nabi Muhammad terlambat dimakamkan Karena ada musyawarah terlebih dahulu Termasuk pembahasan siapa pengganti Nabi Muhammad Untuk memimpin umat dan itu dimintakan pendapat kepada para sahabat Sebagai Nabi tidak ada pengganti Karena Rasulullah adalah Nabi terakhir Tetapi sebagai pemimpin Siapa yang menggantikan Nabi Muhammad Ada dua kelompok yaitu Muhajirin dan Ansor Yang berdebat dan bermusyawarah Saat itu kultur senioritas digunakan sebagai penghormatan Atau sikap menghormati orang lebih tua Sehingga ditetapkanlah sahabat Abu Bakar Sedangkan mensikapi hasil pemilu 2024 Muhammadiyah mendasarkan 10 kepribadian Muhammadiyah Nomor 9 membantu pemerintah Serta bekerjasama dengan golongan lain Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dengan demikian keputusan final oleh KPU Tetap harus diikuti dan diterima Sebab pemilu juga merupakan bentuk hasil musyawarah Melalui perwakilan Usaid, gelar wicara atau tanya jawab Tentang Islam dan demokrasi Dilanjutkan berbuka puasa bersama Kemudian solat berjamaah dan pentas yarufan Sembako bagi sabi lillah dan dua fa Yang sebelumnya sudah didaftar oleh kader Muhammadiyah Di lingkungan RT masing-masing Sedangkan kegiatan festival Ramadan Akan terus berlangsung hingga akhir Ramadan Sesuai yang telah dijadwalkan Termasuk aktivitas rutin Masjid Ungu Kamal Berupa menu buka puasa bersama setiap harinya Tim Liputan Magelang, Jateng TV Seruan ilahi Robi Sabi dawa atas ta'na Ya Allah Tuhan Robiku Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton